Setelah tiga uang dengan Raffi Ahmad dalam urusan koleksi barang mahal, presenter Uya Kuya dan keluarga adalah juaranya. Mulai dari baju, sepatu, topi, kacamata, hingga tete bengek lainnya barang-barang milik keluarga Uya tak bisa dipandang sebelah mata. Semua terbilang mahal dan bermerek, belum lagi di retan mobil mewah yang ia miliki. Ditemui tim selebritas yang beberapa waktu lalu usai mengisi acara, Uya dan istri tampil kompak dengan fashion casual. Uya memakai kaos berwarna hitam, celana polkadot, dan yang paling menonjol adalah ia mengenakan sepatu berharga hampir 19 juta rupiah. Terus saya ini pakai Nike Off-White yang baru, yang transparan, jadi kos kaki tetap dalamnya kelihatan. Jadi dalamnya ini kos kaki warna merah nih, bukan warna sepatu. Jadi saya pakai kos kaki warna orange, biru tetap transparan, tembus. Terusnya celananya ya walaupun ini cuma saya pakai kaos simple, atasnya simple, tapi celananya tetap ada unsur polkadotnya. Sedikit ada nuansa gold, blink-blink di sini, cuma saya masukkan ke dalam biar nggak terlalu kelihatan di luar. Sebagai pelengkap yang juga tak pernah tertinggal, orang tua Cinta dan Nino ini pun kerap mengkoleksi kacamata bermerek yang jumlahnya sudah mencapai hingga 200 buah. Saya kacamata punya ada hampir 200 pasang kacamata, 200 lebih ya, 200 lebih. Serupa dengan sang suami, wahita pemilik nama lengkap Astrid Margaretha ini pun menunjukkan apa saja yang ia kenakan. Mulai dari sepatu yang ditaksir seharga 13 juta rupiah, Long Sleeve Off-White lengkap dengan training pants merek ternama hingga tas mahal bermerek Balenciaga. Sneakers ini lagi pakai apa sih, Nike Off-White, Vapor Max, Nike Vapor Max Off-White, celananya trainingnya Adidas, bajunya Off-White. Tapi kita intinya sih suka pakai sepatu-sepatu yang tidak umum, jadi dalam arti kata bukan masalah mahalnya tapi limitednya. Kurang lengkap rasanya jika tak menilik koleksi mewah uya yang lainnya, termasuk koleksi barang-barang mahal milik istri dan kedua anaknya. Lantas apa saja koleksi barang-barang mahal tersebut? Koleksi boneka limited edition milik Astrid yang rata-rata dibuat di Jepang. Diperkirakan harga boneka-boneka itu mencapai 7 juta hingga 3 miliar rupiah karena dibuat dari keramik dan bertabur emas. Seksofon limited edition milik Cinta dan Nino Kuya. Seksofon bertipe PMSS 2400 DK Curve Soprano yang hanya dibuat 100 buah di dunia itu dibanderol sekitar 32 juta rupiah.